Terpasang di dinding Terpasang di dinding Saya kira itu bukan ditugaskan Memang adanya komponen masyarakat Aceh Berat Yang masih peduli dengan PNKRI Atau diamankan Oleh Front Pemilatan Air atau PETA Itu merupakan saya kira Suatu gerakan Dari masyarakat Aceh Berat yang masih Setia dan kepada NKRI Yang menyatakan bahwa bendera itu Belum diakili perintah NKRI sebagai bendera Daerah Aceh Sehingga Ada Dengan MOU atau mungkin semacam Calling down dari Pemilatan Pusat Dengan Pemilatan Aceh Ini harus kerasa laksanakan juga oleh semuanya Semua pihak Itu bendera agam atau bendera Aceh? Itu bendera bulan bintang Bukan bendera partai Aceh Sehingga kalau memang Itu bendera partai Aceh Kita juga akan menangkap orang yang menurut bendera tersebut Tapi karena ini bendera bulan bintang Yang belum Diakui oleh pemerintah RI Maka kita Mencoba Untuk mengamankan bersama-sama dengan Front Pemilatan Air Kemudian tadi juga dari Masyarakat juga sudah Sang-pesal Tidak ada emosi dari mereka Namun Berhasil diledam Oleh keterangan-keterangan mereka Sehingga tidak Terjadi konflik yang berkepanjang Dulu bendera tersebut Diamankan atau diserahkan? Diserahkan kepada kami Kepada Koramil Kemudian dari Koramil Diserahkan kepada Kodim Aceh Barat Ya terkait dengan Instruksi Presiden Dalam pengamanan pemilu ini Apa saja yang dilakukan oleh Kodim Aceh Barat Untuk sementara ini Perintah Presiden Kepada kami semua Muspida Baik Bupati Pihak Kepulisan Mumpun TNI Tentunya adalah bahwa Pemilu tahun 2014 ini Harus aman dan sukses Apapun kegiatan yang Mencoba untuk mempengaruhi Jalannya pemilu Itu akan menjadi musuh kami bersama Kami akan berusaha Sama-sama dengan Pihak Kepulisan Bagaimana caranya Ini Kondisi khususnya di Wilayah Aceh Barat Ini dalam kondisi yang Stabil Aman Dan nyaman Sehingga masyarakat Dalam Nanti pada hari pemilihan Akan memilih Wakil-wakilnya Yang sesuai dengan Harapan mereka Ini di bagian yang saya harapkan Ya pemilih daripada Bendera tersebut Ada rencanakan Untuk dipanggil Rencani Rencananya dari Pihak Koramil Kota akan Meminta Keterangan dari Yang bersangkutan Tentunya tentang Kenapa dipasang Menurut tersebut Karena memang Kita dari awal Sudah menghimbau Kabupaten masyarakat Agar jangan dulu Apa namanya Menggunakan Atau menghibarkan Menurut tersebut Khususnya di wilayah Aceh Barat Sampai dengan Ada keputusan yang Pasti dari Hasil pertemuan Antara Pemerintah RI Dengan Pemerintah Aceh Apabila si Aceh Tentunya Baru kita Masakan Apa yang menjadi keputusannya Selama masih Calling down Saya kira Semuanya tidak boleh Dikibarkan Demikian Saya kan Jadi Masalah Bendera itu Bukan secara Hukum Dasar Jadi Bukan Dikibarkan Di luar Di dalam Apa yang Di dalam Kan itu Masalah Bukan Bukan untuk Mencari Konflik Kecuali Dikibarkan Di mana-mana Karena Belum Diperintahkan Jadi Menghormatilah Kita jaga Kalau Salim Mengertilah Koordinasi Kenapa Tidak Panggil Saya Baik-baik Itu Mengenang Sebagai Bumera Aceh Kalau Masalah Saya Kurang Tahu Juga Cuma Sesuai Yang Dihasil Dipera Lagi Diket Sama Dipera Sama Kepono Cuma Karena Kita Masih Pelindung Sesuai Dengan Cara Bidang Negara Berarti Ini Hanya Sebagai Kenangan Kenangan Ya Bukan Dikibarkan Kita Tahu Aturannya Kita Tetap Menghargai Kan Itu Kita Cari Solusi Yang Terbaik Jangan Melahirkan Konflik Semua Denam Apalagi Sekarang Dalam Hadapi Dikadar Damai Dikadar 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 Orangnya Saya Tahu Cuma Menurut Keterangan Yang Dulan Saya Tadi Tidak Ada Sini Menurut Keterangan Adini Orang Dung Aku Disuruh Pijik Sama Orang Berta Pak Amir Apa Pak Amir Pak Amir Suruh Amir Dari Kompetensi Jadi Saya Bila Coba Baik 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 Jangan Cek Dulu Dulu